Kucing pasir jarang terdengar dan namanya kurang populer dibandingkan hewan gurun pasir lainnya. Sebab, makhluk cantik yang mengemaskan ini sangat sulit ditangkap dan jarang terlihat di alam liar. Studi pertama tentang kucing pasir dilakukan di Israel pada 1993. Dari studi ini, para ahli biologi menemukan kucing pasir sangat sulit untuk dilacak keberadaannya. Bulu di telapak kakinya mencegah kucing tenggelam di butiran pasir saat berjalan, dan membuat jejaknya hampir tak terlihat. Ketika ada cahaya mengarah pada kucing ini, mereka akan berjongkok rendah, menutup matanya sehingga tak ada pantulan yang terlihat. Dikombinasikan dengan warna kulitnya yang seperti menyatu saat berada di gurun pasir makin membuat kucing ini tak mudah ditemukan. Kucing ini juga selalu mengubur semua kotorannya sehingga kucing ini cukup sulit diteliti mengenai apa saja yang dimakan. Dari sebuah studi, kucing pasir dalam satu malam bisa menempuh perjalanan yang jauh. Penelitian di Maroko itu menemukan, kucing pasir jantan terlacak mampu menempuh jarak lebih dari 14 km dengan perjalanan membentuk garis lurus. Perjalanan itu ditempuh kucing dalam waktu kurang dari 30 jam. Kucing pasir biasa memangsa hewan pengerat kecil, tetapi terkadang berburu kelinci, burung, laba-laba, serangga, dan reptil. Di gurun yang terik, kucing pasir pasti akan menghadapi ular berbisa, untungnya kucing pasir adalah pembunuh ular yang ahli. Dikutip dari laman ZMI Science, kucing pasir dikenal sebagai makhluk soliter, dan hanya berkumpul saat musim kawin saja. Jika ingin bertemu dengan makhluk mengemaskan ini, saat terbaik adalah ketika suhu di gurun antara 11 dan 28 derajat Celcius, suhu ideal untuk kucing pasir. Kucing pasir juga lebih menyukai habitat yang sangat kering dan gersang dengan sedikit vegetasi, serta medan yang datar atau bergelombang. Jika di luar terlalu panas, kucing pasir akan mundur dan masuk ke dalam lubang bawah tanah. Kucing pasir juga sangat tangguh, dengan kaki berbulu lebat, memungkinkan bertahan hidup di suhu yang sangat ekstrim. Rambut panjang yang tumbuh di antara jari-jari kakinya menciptakan bantalan bulu di atas bantalan kaki yang melindunginya dari pasir yang sangat panas. Mereka dapat dengan mudah hidup di daerah yang jauh dari air, dan hanya minum air ketika tersedia, mendapatkan pasokan air yang cukup hanya dari mangsanya. Kucing pasir terancam oleh perburuan ilegal dan hilangnya habitat. Beberapa upaya telah dilakukan untuk melindungi spesies ini, termasuk pendirian Taman Nasional dan Kawasan Lindung.